Kita langsung aja sekarang mau nyobain makan di Shot Kitchen. Katanya ini makanya enak-enak banget dan tempatnya ancaman, guys. Oh iya, ayo kita masuk. Wuih, masih sama aku dan Christiana nih. Mana suaranya yang masih lapar dan pengen makan barang di cafe yang estetik ini, guys. Nih sekarang aku mau makan deep basil dan ayam di madu sambil nikmatin suasana yang ijo-ijo gitu. Ayo, penasaran kan? Langsung aja, you guys. Wuih, oh my God. Oh my God, ini sangat cantik. Aku suka tempat ini. Gue bahasa Inggris tapi aksetnya Sunda. Aku suka tempat ini. Aku suka tempat ini. Aduh, guys. Aduh banget tempatnya, kayak secret jungle gitu gak sih? Dari luarnya kayak restoran, dalemnya cucu gini. Sengen banget, Chris. Iya. Ini tempatnya tuh kayak, lihat tuh, ini kayak go green gitu. Jadi kayak santai gitu, guys. Ini bagus banget, ya aku suka loh tempatnya. Satu, dua, tiga, action. Chin up, chin up, chin up. Satu, dua, tiga, action. Video ya, video ya. Video ya. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga, 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 tiga. Kenapa dilemparin kafe? Lihat ya hasilnya, lihat ya hasilnya. Lihat hasilnya, Chris. Apa sih ngerekam lu gini? Siapa sih yang suka makan ke cafe? Menu ini andalan banget di sini. Ada beef basil. Wow, langsung aja guys kita kepoin proses masaknya yuk. Pertama-tama masukkan bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Kita masukkan ke dalam wajah dan masukkan juga dagingnya. Oseng-oseng ya. Wah, wanginya tuh gimana ya guys? Nyampe ke rumah kalian gak sih? Lanjut tambah gula, kecap ikan, saus mushroom. Aduk-aduk lagi guys. Eh, jangan lupa nih yang bikin nikmat. Tambah daun basurnya. Aduk-aduk ya guys. Nah, kalau udah mateng langsung kita plating aja nih guys. Satu lagi nih kesukaan gua banget. Ada ayam di madu yang unik banget. Prosesnya, pertama ayam bagian paha kita aduk-aduk bersama putih telur. Kemudian kita balurkan ke dalam wadah bersih tepung tapioca. Nah, balurin ke seluruh sisi ya guys. Lanjut kita berenangin aja di lautan minyak panas. Sampai warnanya brown gitu deh. Abis itu kita plating. Kemudian kita tambahkan madu yang sudah dibumbui rahasia koki di atas pan. Lanjut kita masukin ayamnya. Di aduk-aduk deh. Nah, tinggal di plating bersama nasi. Kemudian tabur wijen di atasnya. Dan daun kemangi. Hai guys. Hai guys. Happy weekend temen-temen. Wow. Senang banget hari ini ya Chris. Nah, jadi Chris hari ini kita weekend. Kita kalau weekend tuh makannya lebih ceria, lebih santai. Betul. Dan kita juga nyari referensi makan-makanan yang bener-bener kayak buah chill out gitu ya kan. Bener. Gak cuma makanannya aja tapi tempatnya juga yang buat chill out. Yang keren. Yang bener. Ya gitu. Yang kayak liburan lah. Ini ada beep. Beep basil. Beep basil. Cobain dulu ya guys. Aku mau nyobain langsung. Ini aroma beepnya tuh yang serang banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wih, wih. Aduh guys. Enak banget loh. Enak banget. Jujur. Ini beep basilnya menurut aku tuh kayak sempurna banget guys. Ini gak ada celah untuk kayak mengkomenisasi. Terus rasanya tuh gurih. Dan ada sedikit pedas. Dan aroma bahasnya tuh gak terlalu nyeng, serang. Iya. Ya kan? Aku suka nih. Jujur ini menurut aku ancaman banget loh. Aku suka banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka banget. Enda. Clutter blocknya bentuknya kayak gini. Sus gitu. Apalagi kalau misalnya dia setengah matang. Ini setengah matang nih pasti. Kita buka ya. Tuh kan. Woh. Woh. Tepunya kalau aku tadi dikukasnya agak matang. Iya kan? Guys ini sih beef basilnya. Pakai nasi, pakai telur. Aduh. Mesti enda. Suri enda. Takenung. Guna. Bismillahirrahmanirrahim. Juara guys. Aku sih gak mau berhenti nih buat beef basilnya. Jujur. Kecil-kecil tapi bikin gagar banget rasanya guys. And to the dough. Langsung dimakan beef basil plus telurnya. Bener-bener definisi to the bone. Ini aku sih gak mau berhenti makan beef basilnya. Daun basilnya bikin wanginya jadi semakin flera buat makan guys. Wow. Nah ini selanjutnya namanya ayam di madu. Jangan kalau kehidupan nyata ya Shay. Gak boleh dong. Oh bisa berantem loh di madu. Oh. Coba bismillahirrahmanirrahim. It's a whole-time. Weecono really good coffee kok 사실. Yeah, you hit it so well. So well that i can barely see. Now I know. And this morning. Wuiway. Nyobain ayam di madu. Bikin gua melayang rasanya dengan bumbu madunya yang semanis janji si dia. Huaha. Wah, ini weekend aku jadi ceria banget loh, aku tuh udah weekend, santai, makannya enak banget, tempatnya juga cozy sekali Sumpah, manis dari Maduja tuh kayak berasa banget, dan dia gak manis matah kayak, ya gimana gitu Dan lembut banget, ayamnya sumpah Ini sih bener-bener bikin lapar, bro Proof guys, ini enak, enak Makan ayam di Madu gini, speechless sih, kenapa bisa seenak ini, uh, bumbu madunya berasa banget Yang berat-berat udah, sekarang kita coba yang 9-9 di sini ya Chris Yang ringan-ringan ya Ini enak sekali sih, ada sausnya ada dua, ada mayonaise, ada yang saus sambal cari gitu Hmm, I love Laptekin ya Dia tuh bener-bener crunchy banget Ayamnya juga bagus, tapi di sini semua pake ayam paha deh, bener Jadi bener-bener lembut banget Eh, tepung apa sih ini, namanya? Tepung roti Tepung roti, pake tepung roti Enak guys Ini dia crunchy-nya tuh bener-bener kerwok-kerwok gitu Sekarang aku mau cobain biterbalannya, aduh liat guys Bener-bener kayak chewy gitu loh, lembut banget ya Wow Dan biasanya biterbalannya tuh ada yang banyak banget kayak Eh, apa namanya, tepungnya gitu ya Kalau ini tuh isinya yang banyak guys Ini ada mustard sauce juga Cemilan khas Belanda ini bikin setiabudi jaksel rasa Belanda banget guys Guys, ini tuh rasanya enak banget Terus kayak ada creamy-creamnya gitu guys Ini tuh lembut banget, tersusnya liat guys, aku udah ga bisa ngomong apa-apa lagi tuh Tuh Jadi dia teksturnya luarnya tuh crunchy banget Crunchy banget, di dalamnya dia bener-bener lembut Lembut, selembut, sutra Selembut itu woy Yang kepo banget sama menu makan hari ini Langsung aja kalian cek di Instagram kita BikinLaperTransTV Informasi lengkapnya ada di sana juga pastinya Jangan lupa di follow ya guys